Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai polemik efek samping vaksin AstraZeneca yang memicu pembekuan darah. Ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 3 Mei, Budi Gunadi mengatakan vaksin AstraZeneca memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan resiko efek samping yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, vaksin AstraZeneca diberikan izin penggunaan di seluruh dunia karena telah melalui pengujian medis. Termasuk penggunaannya di Indonesia yang melibatkan kajian oleh sejumlah ahli dan lembaga independen. Apakah ada resikonya? Ternyata memang ada. Karena manusia kan genetiknya beda-beda. Ada beberapa yang mungkin cocok, ada beberapa yang mungkin tidak cocok. Dan pertimbangannya waktu itu adalah bahwa ini benefitnya jauh lebih besar untuk melindungi masyarakat secara umum dibandingkan resiko. Lebih lanjut, Budi menyampaikan hingga saat ini belum ditemukan kasus pembukuan darah akibat vaksin AstraZeneca di Indonesia seperti yang terjadi di sejumlah negara. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.